Halo teman-teman ketemu dengan saya William di video kali ini sama unboxing ini nih dari fast and speed yah ini kayaknya RWB nya RWB pertamanya fast and speed ya ini RWB 993 sih cuman kalau dilihat dari gini kayaknya pilar hanya rada tebel ya enggak kayak si street warrior apa street weapon kayaknya SW lebih bagus sih untuk RWB 993 nya tapi ya ya udahlah kita lihat lebih lebih dekat aja yang ini fast and speed skill 1.64 di atas set polos merah kosong doang di belakang ya fast and speed di bagian bawah ada logo fast and speed juga kosong warning seperti biasa dan ini belum ada license sama sekali sama kayak R34 yang sebelum-sebelumnya juga belum license tapi yang ini dia dapat spare wheels ya jadi ada velg cadangannya bisa kita ganti untuk velg bawaannya kayaknya rada gimana gitu ya kayak enggak banget ya ini langsung kita buka aja ya kalau mau dibilang fast fast and speed ini takutnya sih cetakan time micro ya soalnya kayak R34 nya juga ya mirip-mirip castingannya time micro cuman dia enggak openable doang ini susah banget sih ya nanti kita lihat deh di sasisnya ya kalau soalnya kalau time micro atau time model biasanya di bagian sasisnya itu masih ada ya si logonya ya jadi kita cek aja nanti soalnya pilarannya tebal banget kayak si kayak punya si time micro juga sih untuk 993 nya pilarnya juga tebel eh nih di belakang juga ada fotonya ya RWB Supreme cuman ya di detail yang bagian kiri ini tulisan Supreme nya kebalik yang benernya di kanan jadi ya pakai mirroring aja gitu ya untuk tatakannya ini udah dari akrilik jadi kayak rada ada bobotnya gitu ya cuman dia enggak ada segel seperti biasa cuman gua ini keras banget sih enggak ada segel kayaknya iya enggak ada segel tapi kok keras ya eh ih keras banget coba deh kita congkel sedikit bisa buka nggak sih nah susah banget bukain dulu lah nah akhirnya kebuka juga keras banget nih ini untuk velet cadangannya ya modelan yang Facebook yang biasa kepasang di RWB yang ini kayaknya lebih cakep ya veletnya soalnya kayak detailnya yang enggak perlu seberapa detail jadi ya lebih kelihatannya lebih oke aja ya dikasih asnya juga Oh yang kepasangkan rada ya perlu di wheelshop sih ini nih tatakannya awb 993 limited tuh 999 piece tapi enggak dikasih nomor ya jadi ya kita juga enggak tahu sih memang beneran 999 atau atau dilebihin jagung ya kita juga kurang tahu dah oke oke ini kita lihat lebih dekat aja untuk warnanya nih ya elektroplated chrome gini ya chrome warna merah ini untuk detailnya lampu depan udah dari Mika ya ada kelihatan buletan hitamnya juga untuk kap depannya ini ada tonjolan sprayer untuk bagian depannya polos ya ini cuman paling empat terpisah untuk yang pamper disini untuk eventnya untuk kanannya harusnya dari plastik untuk detail bagian paper depan enggak ada tulisan lagi ya untuk detail bagian sampingnya nih total white body nya juga masih kelihatan sih cuman ya seperti biasa lah yang bagian atas rada ketutup pancat gimana gitu ya yang disini kan udah enggak seberapa kelihatan yang disini masih oke lah di samping ini ada winglet samping yang juga nih harusnya dari plastik ada detail terpintu juga disini nih tulisan Supreme nya eh kenapa nih ya pencipt belum apa-apa udah pencipt ya yang disini enggak kan tuh ya pencipt nah sayang aja sih soalnya kalau warna elektroplated gini kalau mau di spidolin juga bakal kelihatan sih ah yaudah ini untuk detail bagian sampingnya ya seperti begini ya senggol deh wipernya copot hahaha belum apa-apa udah copot-copotan duluan ya ya udahlah nih kaca depannya ya dari ada tulisan rowelnya ya nih wipernya terpisah karena udah copot satu juga nih ada kelihatan tempat dudukan wipernya ya udah copot aja ya enggak papa lah ntar kita lem lagi aja ini untuk detail bagian sampingnya tadi spionnya dari plastik ya ada reflektor nya juga untuk detail bagian belakang ya nih belakang harusnya dari plastik lampu belakang udah dari Mika nya kena warna merah sih jadi enggak seberapa kelihatannya license plate nya kosong untuk detail sasis nya sendiri ini dari die cache ga ada tulisan time micro sih jadi kayak apa mungkin dibikin castingnya sendiri tapi kayak mirip-mirip time micro enggak apa sih kayak mirip gimana gitu ya tapi ya ya udahlah mirip-mirip ya penting juga sih nih kenal potnya ya dari plastik ya ujungnya ya kayak biasa kayak apa sih pipa besi kecil gini ini ban karet tidak bisa rolling untuk ban karetnya ada tulisan idler seperti biasa ya untuk detail lainnya di interiornya ini interiornya rokesnya cuman setengah hitam warna hitam dong ya setir kiri detail interiornya cuman hitam polos doang kalau mau di wheel shop ini ya tinggal bisa dibuka sih sasisnya ya soalnya enggak ketutupan diffuser atau apapun bisa tinggal kita buka aja atau mau gampang ya tinggal congkel aja seperti biasa ya saya biasanya juga pakai congkel aja ya ini detailnya not bad sih cuman mungkin pilar pilar hanya ketebelannya kayak kalau dari street weapon kan dia lebih-lebih tipis ya bentar saya ambil deh Aduh dulu eh nah ini nih dari SW atau Street Warrior ya ini tuh bisa dilihat untuk pilarnya lebih tipis gimana gitu ya tuh ya kan untuk pilarnya lebih tipis sedangkan yang ini pilarnya rada tebel ya untuk pilar aja ya jadi ya ya kembali ke selera masing-masing aja kalau kalian menurut menurut kalian ini terlalu tebel rada jelek gimana gitu ya tinggal di skip aja sih tapi ya kalau demen-demen aja enggak masalah dengan pilarnya sih juga enggak masalah soalnya time micro kayaknya pilarnya juga segitu deh jadi ya ya selera masing-masing aja dah sesuaiin budget juga ya kalau kalian temen ini di marketplace masih harusnya masih ada ya ya paling itu aja deh untuk video kali ini kasih banyak nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya doh sub indo by broth3rmax